Intro Selamat pagi pemeriksa Postkota TV dan pembaca Postkota Assalamualaikum Wr. Wb Kembali kita berjumpa dalam talk show Postkota membahas COVID-19 Pelaksanaan Vaksinasi, Penegakan Protokol Kesehatan dan Penegakan PPKM Kali ini saya berada di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur Kita akan berbincang-bincang dengan Kelurahan Cawang, Bapak Didik Iarjo Selamat pagi Pak Didik Selamat pagi Pak Didik, kita ingin mengetahui bagaimana selama satu tahun ini pandemi di Kelurahan Cawang Apakah warga banyak yang terpapar dan bagaimana penanganannya? Oke, memang di awal-awal pandemi kita tahu bahwa menjadi sok terapi bagi warga Khususnya warga pulahan Cawang Karena memang pada saat itu di bulan April Kita sudah ada kasus terkait dengan COVID-19 Namun memang langkah-langkah yang kita sudah lakukan Memang kita koordinasikan dengan DHRT dan NW Untuk membentuk tugas COVID-19 Yang memang bisa membantu keluhan-keluhan warga masyarakat Dan juga aplikasi terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Khususnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta Karena pada tahun 2020 kemarin Kita sebetulnya sudah menekan Cukup signifikan Rata-rata di kisaran 30 30 itu stabil Bahkan kemarin sempat turun Di awal 2021 Itu sempat turun hanya beberapa kasus Tidak banyak Artinya tidak pernah masuk ke dalam zona merah ya? Iya, tidak pernah masuk Sokral Alhamdulillah Karena memang kita sudah juga sosialisasikan dengan warga masyarakat Terkait dengan protokol kesehatan Yang memang kita gaungkan Sekarang ada 5M ya Kalau sekarang mungkin karena kemarin posisinya ledak ya Di bulan-bulan Juni dan Juli ini ledak Kita tambahkan lagi 1 Jadi 6M Nah, terkait dengan itu semua Juga kita mengantisipasi dengan sebuah vaksin yang ada di kita Kita ada beberapa titik lokasi yang memang menjadi sasaran sentra vaksinasi Kita tahu bahwa Kelurahan Cawang ini diapit oleh beberapa rumah sakit besar Kita juga kemarin sudah sosialisasikan ke warga Untuk bisa mengadakan Sebuah vaksin Ke sentra-sentra vaksinasi yang ada di Kelurahan Cawang Bahkan kemarin program dari Polda Polda DKI Vaksin Merdeka ya Ya, vaksin Merdeka Menempatkan 4 titik di Kelurahan Cawang Ditambah lagi program dari Kecamatan Kelamat Jati Ada 1 titik yang memang Ini merupakan Sebuah vaksin dinamis Kalau dari Polda Sudah kita tahu bahwa Dari tanggal 1 sampai dengan 17 Mereka di 4 titik ini konsisten Untuk melakukan vaksin Memang antara-antara di tiap-tiap titik Itu sekitar berkisar antara 100 sampai 200 orang per hari Dan kita tahu juga vaksin yang ada di Kelurahan Cawang Seperti rumah sakit Budiasi Rumah sakit otak Nasional dan juga Rumah sakit uci Dan juga puskesmas Ini juga melakukan Kegiatan vaksinasi Yang ada di Kelurahan Cawang Jadi kalau kita hitung Bahkan kemarin ada 10 titik Yang ada di Kelurahan Cawang Bahkan juga dari Kodam Melakukan kegiatan vaksinasi Yang ada di sekitaran Mungkin wilayah DKI Jakarta Karena Kodam ini pesertanya dari seluruh DKI Jakarta Terpusat di Kodam Bahkan di Kodam itu per hari Kalau kita lihat data statistiknya Hampir plus minus Bu ya Satu hari itu sekitar 1.500 sampai 2.000 Kalau respon warga sendiri bagaimana Pak Tentang vaksinasi ini Untuk upaya pencegahan Dan pemutus COVID-19 Jadi gini Mungkin yang harus kita hindari adalah Ketika adanya Sumber informasi yang bersifat oaks Nah ini harus kita hindari Dan juga kita harus gunakan Edukasi kepada masyarakat Bahwa yang namanya informasi ini Harus ditelah terlebih dahulu Apalagi kegiatan vaksinasi ini Menjadi salah satu Pencegahan yang efektif Untuk di kita Jadi kita sosialisasikan HWRTW dan Surah Alhamdulillah Antusiasme dari warga itu sendiri Sangat besar Karena terus terang Berbonok-bonok Kita sembahkan informasi Langsung bisa di respon oleh keluarga Dalam melakukan sosialisasi Untuk memutus mata rantai COVID-19 ini Pihak mana aja yang dilibatkan oleh keluarga? Oke stakeholder-nya banyak Bu ya Jadi kita Mungkin kita tahu bahwa Keluarga Cawang ini punya yang namanya Social media Social media itu Berupa informasi Yang kita sampaikan Kepada keluarga Melalui jaringan IG dari Facebook kita Dan itu cukup efektif Dan saya mengganding beberapa Stakeholder yang ada di kita Perusahaan-perusahaan juga kita libatkan Untuk memsosialisasikan itu Jadi ada juga Akademisi yang ada di kita Seperti BSI UTI Itu juga kita Sampaikan Terlebih lagi juga Jajaran kita Jajaran pemerintah ASN Puskespas Dan juga TNI Polri juga kita Sosialisasikan Dan juga Kader-kader Bu Kader-kader ini Berperang penting Seperti Kader Dasar Wisma Yang ada di wilayah Kalemtar Luna Terus ada PKK Ada yang namanya Mungkin kita tahu Bahwa FKDM Menjadi Salah satu Pilar kita Terus juga Pogdar Juga kita sama Jadi semua Bersinergis untuk Bisa mengejar Ketinggalan Yang memang Disebabkan Karena memang Miskomunikasi Antara mungkin Penerimaan mereka Terhadap informasi Yang ada Menarik sekali Tadi yang Dijelahkan oleh Pak Ditik Tentang Edukasi dan Sosialisasi Melalui media sosial Nah itu Penerimaan Masyarakat sendiri Bagaimana Apakah mereka Semua Sudah Era digital Sudah mengenal Media sosial Kita tahu Bahwa Yang namanya Masyarakat kita Kalau sebagai Rating Kalau bisa dibilang Rating yang namanya Media sosial ini Tinggi sekali Terkait terlebih Dari Berbagai Media sosial Yang ada di kita Memang Menyajikan Beberapa Fitur Terkait dengan Upaya Peningkatan penghasilan Makanya mereka Antusias sekali Mencari informasi Sebanyak-banyaknya Untuk mereka Bisa juga Kolaborasikan Dengan Apa yang Mereka Ininkan Terlebih lagi Juga media sosial ini Menjadi salah satu Promosi Buat mereka Juga Eksistensi mereka Itu juga Sangat penting Apalagi RT RW Kalau yang namanya Sudah masuk Di media sosial Sepertinya Mereka juga Sudah dihargai Usaha Jadi Kita melihat Pramedia sosial ini Menjadi Penting Buat kita Karena memang Media sosial ini Menjadi salah satu Jenilah informasi Buat mereka Jadi memang Cukup efektif ya Bahkan sangat efektif ya Melakukan Sosialisasi Dan edukasi Menggunakan media sosial Lalu Itu untuk Pencegahan Tadi Sudah dilakukan Dengan berbagai langkah Bagaimana dengan Penanganan Keluarga yang terpapar Kita buat Postko-postko Yang ada di kita Penanganan Kemarin juga sempat Terjadi Yang namanya Ketidakmampuan Tenaga medis Yang ada di kita Hampir Sampai Okupansi Yang ada di rumah sakit Mencapai 90% ke atas Nah ini kita Sampaikan Kepada masyarakat Bahwa Kita punya Yang namanya Postko Yang ada di Puluhan Baik kecamatan Dan juga di level RC dan RW Mungkin ini bisa Membantu Masyarakat Untuk bisa Memberikan Informasi Kepada mereka Okupansi Terkait dengan Okupansi Lid Yang ada di Muschrismas Ataupun di rumah sakit Umum Dan maupun daerah Ini memang mereka terbantu sekali Dan juga Seperti Penggunaan Isolasi mandiri Seperti yang sudah Disediakan oleh Pemerintah Seperti di Apartemen Pasal Lumput Yang Sudah Jadi Dan juga Di beberapa lokasi Seperti Wisma Atlet Dan juga Ada Tempat di Taman Mini Kalau gak salah Itu menjadi Tempat isolasi mandiri Dan juga bahkan Rumah sakit haji Ini dipakai Untuk Isolasi mandiri Nah ini semua Informasi ini Kita sampaikan Kepada Masyarakat Untuk bisa Sama-sama Kita Membantu Namun demikian Ya memang Karena lonjakan Kemarin Begitu dasyat Hampir 300-400% Yang ada di kita Jadi mereka Juga kewalahan Apalagi Terkait dengan Kondisinya Warga masyarakat ini Masih menganggap Bahwa Covid-19 ini Sebagai aib Aib yang harus Kita Transformasikan Ya Kepada mereka Bahwa yang namanya Pandemi ini Bukan aib Gitu Jadi kita harus bisa Juga Menstimulasi Pemikiran Dari warga Ya Untuk sama-sama Kita berkolaborasi Ya Membantu Warga Untuk Bisa Mengendalikan Kasus Covid-19 Kalau yang isolasi Manjuri Ada gak Di rumah sendiri Atau di Kelurahan ini Yang isolasi Tidak di rumah sakit Banyak Karena sudah Tidak menampung Yang namanya Wisma Atlet Bahkan Sudah full Pasar Lumput Pada waktu itu Di apartemen Di Pasar Lumput Itu juga sama Masih belum Ready Dan Masih dalam Tahap Koordinasi Kemenuhan Fasilitas Dan lain sebagainya Nah bagaimana Untuk memantau Mereka yang Isolasi Di rumah ini Apakah Ada Tim Satgas Tingkat RT Lalu Untuk bantuan Kepada mereka Yang melakukan Isolasi Pandiri Apakah ada Dapur umum Atau kegiatan Sosial lain Jadi gini Kita pantau Melalui Satgas RT Kita Koordinasikan Ubu bisa Lihat Di bawah Tadi Sudah ada Posko Tingkat Kurahan Yang memang Kita Koordinasikan Dengan Posko Tingkat RT Dan RW Untuk Bisa Menjalin Komunikasi Yang baik Bagi mereka Terlebih Lagi Bantuan Kita juga Koordinasikan Dengan Dina Sosial Dan mereka Tanggapannya Cukup responsif Memang Mungkin Ada Kendala Sedikit Seperti Keterlambatan Paket Dan lain Sebagainya Untuk Bisa Mereka Terima Tetapi Itu Menjadi Tantangan Buat Kita Bagaimana Kita Menelesaikan Jadi Intinya Memang Kolaborasi Berbagai Pihak Stakeholder Yang ada Di Kelurahan Cawang Ini Itu Mampu Menyelesaikan Dan Bersama Mengatasi Dan Bagaimana Caranya Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 Di Kelurahan Kawang Dan Sampai Saat Ini Tidak Pernah Masuk Ke Zona Merah Sebelah Mula Paling-paling Zonanya Orange Oke Terima kasih Pak Lurah Kita Berharap Tidak Pernah Masuk Ke Zona Merah Dan Pandemi COVID-19 Di Jakarta Khususnya Di Kelurahan Cawang Bisa Berakhir Terima kasih Sekali lagi Kepada Pak Lurah Cawang Pak Dedik Di Arjo Atas Waktu Dan Kesempatannya Dalam Bincang Bincang Post Kota Kali ini Terima Kasih Mungkin Ingin Saya Sampaikan Kepada Warga Masyarakat Khususnya Warga Puluhan Cawang Jangan Yang namanya Pandemi Jangan Dianggap Sebagai Suatu Aik Kita Harus Saling Berkolaborasi Antara Stakeholder Baik RT RW Organisasi Masyarakat Perusahaan Perusahaan Dan Juga PNS Yang ada Di Kita Untuk Bisa Sama-sama Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Khususnya Wakil Kuluhan Cawang Terima kasih Pak Karena memang Pandemi COVID-19 Ini adalah Tambung jawab Kita bersama Untuk Menetasinya Terima kasih Pak Didik Diyarjo Atas Waktunya Baik Pengirsa Postkota TV Dan Pembaca Postkota Demikian Bincang-bincang Kami Dengan Lurah Cawang Jakarta Timur Pak Didik Diyarjo Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton